Jadi cukup ditekan, nanti obatnya keluar nih Nanti contoh sempat gini ya, Mas Arik ya Arik dilihatin ya, jalan Arik tau Contohnya sempat sini nih, nih lihat nih Tuh, cuma sempat dong sih Tuh, cuma sempat dong sih, bukan? Jadi tadi sepenuhnya Apa namanya Berjalan dengan lancar Tenang, gak ada keriwahan Atau drama Anak ketakutan juga gak ada So it was a good Sunak ya Malu dia Ya pastinya yang Mudah terpercaya Dan kedua Maksudnya kemarin aku akhirnya mengiakan Di rumah sunat Dr. Mahjen ini Karena Word of mouth Kita kan kita denger gitu kan Itu kan cepet sekali kan menyebar gitu Terus temen yang pernah melakukan Referensi dari Orang-orang yang saya percaya juga Yang sudah pernah melakukan sebelumnya Kenapa aku memilih di rumah Satu, karena kan dalam keadaan masa pandemi ini It's safer Walaupun sebenarnya ke rumah sakit kalau kita jaga Protokol kesehatan juga Insya Allah aman gitu kan Ada persiapanku sih gak Sebelum kesini gitu Persiapanku sih gak ada sih mas Yang penting Kita berdua pada Allah ya Insya Allah semua dimudahi Semoga lancar semua Terlebihnya sih Belum mulai Gak sakit Belum mulai Gak sakit kok Sekarang anak sesi nya gak cukup lagi Yang lebih utama juga Aku pingin alrik nya tuh nyaman gitu Gak takut Takutnya kalau ke rumah sakit dengan suasana rumah sakit Dengan tempat tidur rumah sakit Dengan tembok rumah sakit Itu mood yang terbangun akan berbeda Dengan dia di rumah Bersama keluarganya Di tempat tidurnya sendiri Dengan suasana rumah So he feels at home He feels safe He feels comfortable Akhirnya otomatis mood itu terbangun Dan si anak juga akan percaya diri gitu Untuk melakukannya Karena kan buat anak laki-laki Dipotong itunya gitu kan Itu kan gimana ya Apalagi sebagai perempuan ibu juga Yang kayak Karena belum tau Dari baru melihat tadi kan Oh begini tuh gitu Baru tau tuh secara jelas dan detail tuh baru tadi Jadi cukup ditekan Nanti obatnya keluar nih Nanti contoh sempat gini ya Mas Arik ya Arik diliatin ya Jalan Arik tau Kalau aku sempat sini nih Nih lihat nih Tuh cuma sempat dong sih Enggak ada jarum sama sekali ya Jadi Ari gak usah takut Dari kecil aku gak kepengen bikin Anak-anakku punya trauma Akan kesehatan Karena kan it's a part of Kesehatan ya Mereka harus Apa merasa Apa namanya Ngurus kesehatan itu Tidak mengerikan gitu Kayak Ya harus check up Harus ke rumah sakit Dan lain sebagainya Bukan karena sakit Dan agar dan lain sebagainya lah ya Jadi aku pengen Urusan yang semacamnya ini Ini nyaman Metode sunar dengan klaim produk dari rumah sunar Dr. Mahdian Tadi prosesnya gak terlalu lama ya Bapak Ibu ya Mungkin sekitar 7-10 menit ya Karena Alhamdulillah Arik tenang banget Selama saya sunar termasukkan tenang Arik Weee Ya Bapak Kemudian Anastasi nya juga kita menggunakan Anastasi yang Memang membuat anak tidak terlalu sakit ya Menggunakan yang disebutkan transport in Alat ini memang informasi dari Koran ini Jadi Sifatnya disposable Jadi kita gak gunakan orang lain Jadi memang Kita selain Senter sunar Kita untuk Memberikan perlindungan kepada pasien Salah satunya untuk menegah Terkeluarnya penyakit dari pasien lain Jadi kita menggunakan nozzle nya Atau Isi dari Apa namanya Anastasi nya itu Sekali pakai Jadi memang Kita pengen Dari dokter Madian itu Pengen memberikan penyakit yang Maksudnya Maksudnya Heee 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 Tugas Tugas nya 2 Yang pertama Setiap kali uang air kecil Dibilas Oke Yang kedua Diberobat air ke sehari 3 kali Antidotik Lo Tugas 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 Overall Happy Semuanya dibuat Begitu Simple Begitu Nyaman Itu sih yang paling penting Simple, nyaman Rumah sunat Dr. Mahdian Mantap Terima kasih